Di tengah rencana pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi di Tangerang, Banten, Pertalite mulai langka dan sulit didapatkan di sejumlah SPBU. Para pengendara mengeluhkan, sulitnya mendapatkan bahan bakar minyak Pertalite sehingga menghambat aktivitas keseharian. Pemerintah Pusat berencana menaikkan harga bahan bakar minyak subsidi jenis Pertalite. Dari harga sebelumnya sebesar Rp7.650 per liter menjadi Rp10.000 per liter. Namun sayangnya baru direncanakan naik keberadaan Pertalite di stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU, sulit ditemukan. Sejumlah pengendara yang hendak mengisi bahan bakar Pertalite di SPBU Jalan Pusulirman, kota Tangerang, Banten hanya bisa menelan kecewa saat mengetahui stok Pertalite terbatas. Bahkan seorang pengendara sudah mendatangi 5 SPBU, namun tidak ada satupun yang menyediakan BBM jenis Pertalite. Para pengendara mengangku enggan beralih ke Pertalite selantaran harganya di nilai mahal. Menurut pihak SPBU, kelangkaan terjadi akibat adanya keterlambatan pengiriman bahan bakar, sehingga proses pengisian pun terhambat. Tak hanya mengeluhkan terbatasnya stok BBM jenis Pertalite, para pengendara juga mengeluhkan rencana pemerintah menaikkan harga BBM subsidi. Para pengendara berharap rencana kenaikan harga BBM subsidi ini dibatalkan, lantaran kenaikan harga BBM akan berdampak pada kenaikan harga komoditas. Dari Tangerang, Banten, Sukron, INews, melaporkan.